Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW Orang yang seperti itu mirip dengan Iblis Orang yang seperti itu mirip dengan Iblis Habib Novel itu juga sembrono, siapa yang mengkritik Habib Iblis Ya Allah, babe, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin, sudah begitu Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu, bahwa Islam ini adalah Rahman dan Lil'alamin Banyak ulama-ulama NO yang lebih alih, kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NO Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote Salam untuk teman-teman ku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya Yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian Suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya Baik yang membenciku dan yang mencintaiku kalian semua adalah saudaraku Oke, untuk menonton video ini jangan disukip biar tidak gagal paham Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Sepuh Yang menanggapi Habib Novel Alaidrus Jadi beberapa waktu yang lalu Habib Novel Alaidrus mengatakan bahwasannya Umat Islam mulai bergaya mengkoreksi para Habib Mengkoreksi ulama-ulama daripada anak cucu baginda nabi Orang seperti itu mirip dengan iblis katanya Saya merinding mendengarkan Kok bisa ya Habib Novel Alaidrus mengeluarkan statement seperti itu Masa orang yang mengkoreksi mengingatkan para Habib ini mirip dengan iblis Merinding saya mendengar Kemudian ditanggapilah oleh Kiai Sepuh dalam video tersebut Kiai Sepuh mengatakan bahwasannya Habib Novel ini sumbrono Dia tidak berhak mengatakan seperti itu Islam itu rahmatan lil'alamin Banyak ulama-ulama NU lebih alim Kalau dibandingkan kamu itu seberapa ulama NU Kemudian ada Kiai Yusuf Al-Mubarak juga menanggapi Habib Novel Alaidrus dalam video tersebut Jadi ketika Habib Novel Alaidrus mengatakan bahwasannya Umat Islam mulai bergaya mengkoreksi para Habib Mengkoreksi ulama-ulama daripada anak cucu baginda nabi Orang seperti itu mirip dengan iblis Yang ngomong seperti itu Itu Habib Novel atau nafsunya Kata Kiai Yusuf dalam video tersebut Kemudian Kiai Yusuf mengatakan Kalau Habib tidak boleh lagi dikritik Dikoreksi Jadi Habib Novel itu nanti wawancara dengan para Habib Jangan jadi zuliah nabi Jadi nabi saja yang sudah maksum bersih daripada kesalahan Dan banyak hal juga yang disampaikan oleh Kiai Yusuf dalam video tersebut Namun yang saya tangkap seperti itu Oke kita cek dulu videonya seperti apa Jangan disukip biar tidak gagal paham Ini videonya Habib kok seperti itu Nah ini santri gaya Umat Islam mulai gaya Mulai mengkoreksi Habibnya Mulai mengkoreksi Habibnya Mulai mengkoreksi Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu nabi Muhammad SAW Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Mirip dengan iblis Kadang-kadang lucu Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel Habib Novel itu juga sembrono Siapa yang mengkritik Habib Iblis Ya Allah Babe Kamu itu umurnya berapa Baru kemarin Sudah begitu Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu Bahwa Islam ini adalah rahmatan lil'alamin Banyak ulama-ulama NO yang lebih alim Kamu itu seberapa Dibandingkan ulama-ulama NO Inilah yang baru perlu kita sampaikan Bung Novel mengatakan Sekarang ini sudah mulai berani Ngoreksi-ngoreksi Habib Yang mengoreksi Habib ini mirip iblis Itu yang ngomong itu siapa sih Novel Al-Idrus atau nafsu Masya Allah ta'barakallah Novel jangan mudahlah kita melanat orang Tadi saya katakan Kalau memang ingin Habib ini dimuliakan Tidak boleh dicacimaki Tidak boleh dihina Tidak boleh dikoreksi Bung Novel nanti musawarah dengan para Habib Jangan jadi duriah Nabi Muhammad Jadi Nabi aja yang dimasum Jadi Nabi aja yang dimasum Maka saya aing orang Banten Novel mau ngoreksi seti ketiga Namun ente antum dia Derajatat doang Nabi Muhammad Selain itu mah tidak dimaksum Tidak dimaksum Ada dosanya Kan Nabi Muhammad juga berkata Yang katamu eangmu ya Jadi bukan eang yang lain Selain Habib tidak boleh mengakukkan Nabi Muhammad ke eang ya Masya Allah yang duriah Nabi Muhammad itu hanya Habib aja ya Masya Allah Nabi Muhammad kan pernah berkata dalam hadisnya Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa Jadi ada salah dan lupanya Walaupun Habib Masya nggak boleh koreksi Apa-apaan Dari mana ini Bung Novel ini Punya pemahaman seperti itu Bung Novel Tolong didiklah bangsa Indonesia ini Bung Novel Dengan ilmu yang sebenarnya ilmu Dengan pemahaman yang sebenarnya pemahaman Jangan bikin narasi Seolah-olah Habib itu dimaksum Tidak boleh dikritik Nabi Habib itu Nabi Maksum Masya Allah Tabarakallah Jadi seperti itu kalian sudah melihat Menyaksikan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kiai Sepuh Terhadap Habib Novel Al-Aidrus Yang menanggapi Habib Novel Al-Aidrus Jadi beberapa waktu yang lalu Habib Novel Al-Aidrus mengatakan bahwasannya Umat Islam mulai bergaya Mengkoreksi para Habib Mengkoreksi ulama-ulama Daripada anak cucu baginda Nabi Orang seperti itu mirip dengan Iblis katanya Ngeri saya mendengar Kemudian ditanggapilah oleh Kiai Sepuh Dalam video tersebut Yang pertama disitu ada Kiai Munawir Beliau berasal dari Kelaten Yang menanggapi Habib Novel Al-Aidrus Dalam video tersebut Jadi Kiai Munawir mengatakan bahwasannya Habib Novel itu sumbrono Dia tidak berhak mengatakan seperti itu Ya Islam itu rahmatan lil'alamin Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim Kalau dibandingkan Kamu itu seberapa ulama NU Kata Kiai Munawir dalam video tersebut Terkait menanggapi Habib Novel Al-Aidrus Jadi seperti itu Yang kedua Disitu ada Kiai Yusuf Al-Mubarak Juga menanggapi Habib Novel Al-Aidrus Ya Jadi Kiai Yusuf merasa geram Dalam video tersebut Terhadap statement yang dikeluarkan oleh Habib Novel Al-Aidrus Ketika Habib Novel Al-Aidrus mengatakan bahwasannya Umat Islam mulai bergaya Koreksi para Habib Umat Islam mulai mengkoreksi ulama-ulama Daripada anak cucu baginda Nabi Orang seperti itu mirip dengan Ibis Kata Kiai Yusuf yang ngomong itu Habib Novel atau Nafsunya Kemudian Kata Kiai Yusuf Al-Mubarak Dalam video tersebut Bahwasannya Kalau Habib tidak boleh lagi dikoreksi Dikritik Diingatkan Ya Nanti Habib Novel musyawarah Dengan para Habib Jangan jadi zuriah Nabi Jadi Nabi saja Yang sudah maksum bersih Daripada kesalahan Jadi seperti itu Ya kurang lebih yang saya tangkap Walaupun banyak hal Yang disampaikan oleh Kiai Yusuf Dalam video tersebut Kemudian Saya ingin mengatakan kepada Teman-teman bahwasannya Manusia itu Tempatnya hilaf Tempatnya salah Yang namanya manusia Punya kehilafan Punya kesalahan Sesama manusia Saling mengingatkan Saling membutuhkan Satu dengan yang lain Hari ini saya bersalah Wajar Ditegur Diingatkan oleh orang lain Ya Kemudian begitu juga Dengan Habib Sama seperti kita Ya Mereka juga manusia Ada hilafnya Ada salahnya Ketika mereka bersalah Ya kan Kita tegur Kita ingatkan Masa kita yang menegur Yang mengkoreksi Kita ini mirip dengan iblis Berbeda dengan Nabi Muhammad S.A.W B. Ya Beliau adalah Tauladan hidup manusia Beliau adalah Sudah dimaksum Bersih daripada Kesalahan Jadi seperti itu Ya Jadi kalau Habib itu Tidak boleh lagi dikoreksi Tidak boleh lagi dikritik Ya kan Ditegur Ya Kalau misalnya ada Oknum Habib Mendoktrin Mendongeng Apakah kita biarkan Seperti itu Kalau ada Habib Yang ilmunya tinggi Akhlaknya bagus Mengajarkan Sesuai dengan apa Yang diajarkan oleh Baginda Nabi Sesuai dengan Carian Islam Dengan ajalan Islam Kita hormat Kita segan Kita ikuti Tapi kalau ada Oknum Habib Yang mendongeng Mendoktrin Misalnya ya Kita tegur Kita ingatkan Jadi seperti itu Oke teman-teman Itu saja yang ingin Saya sampaikan Bila ada kata-kata Saya yang salah Mohon dimaafkan Mohon dikoreksi Mohon diralat Saya juga manusia Tidak luput Dari kehilafan Kesalahan Dan dosa Terima kasih Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh